oke sobat netizen kalau kita melihat pengakuan dari M Amin kasus TPPO yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ternyata kita bisa melihat seperti apa sih kelemahan Indonesia sehingga orang-orang dari rohnya ini bisa masuk yang paling parah adalah orang-orang luar itu bisa melakukan aksi tindak kejahatan yaitu kasus TPPO perdagangan orang kenapa mereka bisa melakukan aksi tersebut pastinya ada kelemahan tertentu kalau menurut M Amin jadi M Amin sebelum ditetapkan sebagai tersangka yaitu diwawancara beberapa media wartawan mengaku namanya itu adalah M Alom setelah ditetapkan sebagai tersangka dia namanya M Amin meskipun inisialnya sama ma tetapi akhir namanya itu beda M Alom M Amin menurut saya sih dia memiliki dua identitas karena ada isu juga kan dengan kasus pembuatan KTP palsu nah nanti ini akan berkaitan dengan masa depan dia apakah setelah keluar dari penjara kan itu dia memiliki rekam jejak yang jelek seharusnya ketika dia keluar dari penjara itu ada rekam jejak jelek dan tidak bisa keluar masuk negeri ataupun mencari pekerjaan tidak mudah dikenakan memiliki dua identitas tentunya bisa saja menurut pengakuan M Amin saat kedatangan ke Indonesia itu pada awalnya dia mengaku sebagai pengungsi saat itu dia ke Indonesia beberapa tahun yang lalu menetap di Indonesia sekitar 3-4 bulan saja nggak lama-lama ya 3-4 bulan tempatnya di Riau ketika di Riau dia ini mencari pekerjaan ke Malaysia M Amin mencari pekerjaan ke Malaysia di sana di Malaysia bekerja selama 7 bulan setelah mendapatkan uang dari gaji kerja di Malaysia 7 bulan dia pulang ke Bangladesh jadi bukan pulang ke Indonesia pulangnya ke Bangladesh disitu dia kepikiran untuk membeli kapal untuk menyelundupan orang-orang jadi menurut pihak kepolisian dalam konferensi persnya kapal tersebut yang dibelinya itu senilai 280 juta tetapi kalau kita hitung dengan matematika ya kerja di Malaysia selama 7 bulan mendapatkan 280 juta kayaknya sehingga nyampe di sini dugaannya bisa terlibat ya ada oknum-oknum lain yang nambahin uangnya untuk membeli kapal untuk melancarkan aksi dari M Amin ini Nah kenapa M Amin di Indonesia baru 4 bulan kerja di Malaysia 7 bulan kemudian pulang ke Bangladesh berani-beraninya melakukan aksi tindak kecehatan kasus TPPO karena dia melihat kelemahan Indonesia ketika orang yang datang dari luar negeri sebagai pengungsi itu tidak diperiksa secara ketat soal dokumen-dokumennya di keimigrasian karena tadinya dianggap terdampar sebagai pengungsi ya udah tidak dicek dokumennya karena bukan imigran nah jadi alasan nama pengungsi inilah yang membuat M Amin ini mudah melakukan kejahatan karena dia berpikir bahwa saya aja waktu ke Indonesia terdampar sebagai pengungsi itu enggak dicek ribet banget ya data-data saya mungkin ya identitasnya itu tidak dicek ketat dan enggak ribet sehingga dia berpikir bahwa kalau dia membawa orang-orang dari luar negeri masuk Indonesia kayaknya mudah gitu jadi dia nggak usah ikut ribet tinggal dia diam Indonesia dan tinggal nunggu aja orang-orang yang dikirimkan ke Indonesia Nah jadi maka disini solusi yang harus dilakukan oleh pemerintahan Indonesia ya terkait pengakuan Amin dikarenakan adanya kelemahan dari keimigrasian mungkin itu harus benar-benar diperiksa dokumen-dokumen dari mereka siapapun orang luar negeri yang masuk ke Indonesia baik imigran baik orang yang terdampar baik orang pengungsi itu harus tetap diperiksa dokumen-dokumennya secara lengkap jika dokumennya ini tidak lengkap dan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum sebelumnya di negaranya maka meskipun dia harus ditolong sebenarnya tidak boleh ya ditampung di Indonesia karena ini bisa berbahaya di Indonesia Nah jadi beberapa hal itulah ya kelemahan yang ditembus ataupun dimanfaatkan oleh M Amin ini yang mengaku seperti itu bahwa dikenalkan mudahnya masuk Indonesia sehingga jadi bagian aksi kasus TPPO dia lakukan juga kalau kita bicara mengenai orang-orang yang menolak rohingya menurut ketua Yara itu kan bisa dipidana tiga bulan tapi kita juga jangan takut untuk menolak rohingya karena bukan hanya dari orang-orang aja tetapi seluruh masyarakat bahkan pihak kepolisian pun sudah mengirimkan surat dari hasil diskusi dengan masyarakat Aceh kepada pemerintahan pusat bahwa di Aceh sudah tidak sanggup untuk menampung orang-orang rohingya ataupun pengungsi ataupun imigran gitu ya Nah disini pihak kepolisian mengatakan bahwa kedatangan orang-orang rohingya ini murni bukanlah sebagai pengungsi tapi bagian aksi dari kejahatan jadi kalau misalnya ada orang yang mengancam kita kayak ketua Yara misalnya menolak rohingya bisa dipenjara tiga bulan itu jangan takut karena orang yang mendukung masuknya orang-orang rohingya juga itu bagian mendukung aksi kejahatan itu bisa terkena pasal juga balik-balikin aja dengan pasal lalu seperti apa sih solusinya agar orang-orang rohingya ini tidak masuk dan menutup kasus TPPO ini sehingga tidak lancar lagi aksinya tidak ada lagi di Indonesia ya jadi caranya itu adalah dari pemerintahan sendiri kalau kita katakan menolak dari masyarakat sudah menolak ya baik yang di Aceh ataupun yang di luar wilayah Aceh seluruh Indonesia itu menolak polisi juga sudah kirim surat ke pemerintah pusat itu menolak nah disini dari pemerintahan sendiri yang harus turun ini akhir ya akhir dari penolakan yaitu harus dari pemerintahan pemerintahan alasannya belum menolak karena dia mengatakan menurut Mahfud MD ya Mahfud MD mengatakan kita sebenarnya bisa Indonesia ini tidak menampung mereka tapi diplomatik Indonesia adalah kemanusiaan jadi pengungsi harus masuk nah dia mengatakan bahwasannya itu pengungsi tetapi kalau misalnya dia ketahuan bukan pengungsi itu tidak bisa diterima sebagai diplomatik kemanusiaan pun itu tidak ada alasan jadi itulah yang harus diberikan kepada pemerintahan data-datanya bahwasannya mereka ke Indonesia itu bukanlah sebagai pengungsi silahkan digali dari orang-orang yang datang ke Indonesia itu sendiri dari orang-orang rohingya dia mengatakan tidak mau kembali ke negaranya dia ingin jadi UNI bukan jadi pengungsi kemudian dari kasus TPPO itu data-datanya berikan juga ke pemerintah dan disini UNHCR memang tegas harus ditutup jangan sampai ada anggota UNHCR satupun di Indonesia karena kita tidak ada keterakatan dengan UNHCR kenapa kantor UNHCR tidak demo karena kantornya juga tidak ada itu menghilang nah menurut pihak kepolisian juga kalau orang-orang dari rohingya ini masuk Indonesia itu untuk mencari pekerjaan Nah untuk mencari pekerjaan di Indonesia ini belum diketahui di wilayah mana teman-teman ya belum diketahui tetapi dia membuat KTP-nya itu di Sumatera ataupun di Kota Medan KTP Pasu tetapi kebanyakan itu kerjanya meskipun tinggal di Indonesia itu kerjanya ke Malaysia seperti M Amin tadi sampai 7 bulan di Malaysia Nah untuk yang bekerja di Indonesia Indonesia belum ada informasinya belum diselidiki mungkin apa lagi diselidiki karena itu informasinya belum ada yang pasti disini mereka ini ada yang membuat KTP palsu Nah bicara mengenai KTP palsu M Amin ini kasus TPPO sudah ditetapkan sebagai tersangka kabarnya ini kalau nggak salah 15 tahun ya kalau salah itu ralat silahkan ditulis kolom komentar Jadi kalau misalnya kasus TPPO kayak M Amin ini itu keluar dari penjara tentunya ada ya ada surat dari SKCK dari pihak kepolisian bahwa orang ini pernah melakukan tindak kejahatan artinya dia tidak akan mudah keluar masuk ke negara orang kemudian dia juga tidak akan mudah untuk mencari pekerjaan karena rekam jejaknya itu jelek tetapi dikarenakan mungkin dia memiliki identitas kedua yaitu di pemasuhan KTP memiliki dua identitas bisa saja dia menggunakan identitas yang lainnya sehingga bisa diterima di negara mana pun ketika mau keluar masuk negeri ataupun ketika mau bekerja di mana-mana Nah trik-trik itulah yang dilakukan oleh orang-orang rohingya yang memang harus segera digali mungkin kabar seputar pemberitaan rohingya ini membuat masyarakat bosan tetapi meskipun masih dekat bosan tentunya terus menyaksikan seperti apa sih akhir endingnya ya Apakah mereka ini akan dikembalikan Apakah memang benar-benar akan ditolak secara cepat oleh pemerintahan kita itu kita menunggu ya karena kalau misalnya ini tidak di update-update terus ya beritanya akan menghilang dan kita tidak tahu seperti apa akhirnya Apakah mereka menetap di Indonesia selamanya sebanyak itu kan ini menjadi penasaran masyarakat juga ya guys Oke mungkin itu saja yang saya sampaikan video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya